Fun Science! Ombak! Masa kok bawa gituan kesini? Iya juga ya! Kandung banget! Satu, dua, tiga! Punya kuda! Fun Science! Hai teman-teman! Selamat datang di Fun Science! Bersama aku Tata dan aku Crystal! Di acara kesayangan kita untuk membahas ilmu pengetahuan dengan cara yang super fun! Pastinya! Crystal, kamu pasti pernah ke pantai kan? Pernah dong! Nah, di pantai itu ada apa aja sih? Hmm, di pantai ada apa ya? Ada laut, ada ombak, terus biasanya ada poan kelapa, dan yang pasti ada pasir! Betul-betul! Nah, jadi hari ini kita bakal percobaan pakai salah satu yang udah kamu sebutin tadi nih! Kira-kira apa ya? Tau nggak? Apa ya? Oh, pasti pasir! Wah, kok langsung bener sih? Iya dong! Katanya aku sebutin itu laut, ombak, terus poan kelapa, masa kamu bawa gituan kesini? Iya juga ya! Aduh banget! Ya udah deh, seperti biasa kita lihat dulu nih challenge untuk friends! Oke deh! Yuk! Sekarang di depan kamu udah ada pasir, di dalamnya ini ada bola pingpong! Kelihatan ya? Iya, keliatan! Nah, sekarang kamu punya challenge, kamu harus bikin bola pingpongnya ini naik ke atas sini, ke permukaan, tanpa kamu harus pindahin pasirnya atau tuangin pasirnya ke mana aja! Oke! 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 Bisa ya dimincet ya! Oke! Bisa ya! Bisa ya! Bisa ya! Dikocok! Oke! Nah, itu dia! Oh! Jadi itu percobaannya! Iya, jadi tuh nanti pasirnya dikocok-kocok, nanti bola pingpongnya tuh naik Wah, oke deh Keren kan? Oke, langsung aja nih kita udah ada pasir yang berisikan bola pingpong dan juga batunya Wah, ini berarti bolanya udah di dalam pasirnya ya? Iya, makanya gak terlalu keliatan gitu Wah, Yuri langsung kita coba aja Oke Aku penasaran deh, kira-kira yang mana yang keluar duluan ya? Ya, ya juga ya Apa yang ini? Oke, kita kocok bareng-bareng ya Satu, dua, tiga Punya aku udah Gak bener nih Gak keluar No Wah, ternyata yang keluar duluan pingpongnya ya Kenapa bisa gitu ya? Aku juga gak tau deh, kenapa ya tak? Buat penjelasan lebih lengkapnya, kenapa kita gak tanya Profesor Sain? Oke deh, Profesor Sain, jelasin dong Halo Friends, begini penjelasannya Ketika gelas pasir dikocok ke atas dan ke bawah Batu dan bola pingpong yang terkubur di dalamnya akan naik ke atas gelas Hal tersebut karena adanya gerakan yang membuat batu dan bola bergerak meninggalkan sedikit celah di bawahnya Sementara itu, butiran pasir yang lebih kecil bergerak lebih cepat ke celah di bawah batu dan bola Fenomena ini biasa disebut dengan efek kacang Brazil yakni ketika partikel yang lebih besar perlahan bergerak sehingga berada di atas Fenomena ini biasa terjadi pada kantong sereal yang berisi campuran kacang dan buah-buahan kering Campuran sereal yang memiliki kepadatan sama akan memiliki posisi yang berbeda di dalam plastik karena ukurannya yang berbeda Buah atau kacang yang lebih besar akan berada di atas Hal ini karena setiap partikel yang lebih berat dan besar memiliki muatan lebih besar pula Ini membuatnya lebih mudah bergerak ke atas dibandingkan partikel yang lebih kecil tetapi lebih ringan Oh ternyata gitu ya Prof, terima kasih Prof Thank you Prof Nah Kristal, walaupun kita gak ke pantai sekarang kita bakal tetap percobaan pakai pasir nih Wah oke deh Oke yuk langsung aja Friends, pasir merupakan material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus Biasanya pasir terbuat dari silika atau silikon dioksida yakni senyawa penyusun sebagian besar kerak bumi Silika membentuk kuarsa mineral dan memiliki banyak kegunaan seperti membuat keramik dan beton Meski begitu, tahukah kalian kalau gula dan garam juga termasuk pasir loh Hal tersebut karena bahan apapun yang terdiri dari butiran berukuran tertentu memenuhi syarat untuk disebut sebagai pasir Nah friends, pasir memiliki banyak warna tergantung bahan mineral yang membentuknya Pasir di pantai biasanya berwarna coklat muda Tetapi ketika dilihat dari dekat, ada bintik putih, hitam, coklat, dan merah muda Pantai tropis yang pasirnya lebih putih biasa terjadi karena mengandung kalsium karbonat dari kerangka-karang yang rusak ataupun biota laut Ada pula pantai berpasir hitam karena batuan lava vulkanik yang berwarna merah dan hitam Meski begitu, pasir di pantai tetap memiliki manfaat yang serupa karena dapat melindungi garis pantai dari kerusakan Pak, jadi jenis pasir itu ada banyak ya? Iya, ada banyak banget Nah, kalau yang kita pakai hari ini namanya apa, tak? Nah, yang kita pakai hari ini adalah pasir silika Pasir silika ini biasanya dipakai untuk menyaring air lho Oh, jadi itu namanya Iya, nah selanjutnya kita lihat video untuk percobaan berikutnya yuk Oke deh, yuk! Wah, tadi apa itu tanah yang keluar? Nah, itu adalah hasil dari reaksi beberapa bahan Tapi tadi aku lihat itu tuh, alasnya pasir juga ya Iya, betul Jadi itu namanya percobaan tentang sugar snake atau sering disebut fire snake Wah, nah tapi kita tanya friends dulu yuk, kira-kira mereka tahu enggak ya ini percobaan apa? Oke deh, yuk! Oke, ini ada video, boleh tonton dulu ya Oke, jadi kalau tadi kamu lihat ada beberapa bahan yang dicampurin Terus dia berubah jadi kayak busa hitam gitu ya Sekarang aku punya beberapa nama bahan Aku juga mau minta kamu untuk mengambil satu bahan yang ternyata tidak dipakai dalam percobaan itu Gula Oke, gula ya Gula Gula Cuka Cuka Jadi jawaban yang benar itu adalah yang tidak dipakai adalah cuka Nah, udah lihat kan? Ah, jadi ada beberapa bahannya Betul, nah jadi bahannya itu ada gula, pasir, baking soda, dan juga alkohol Wah, yaudah yuk kalau gitu langsung aja kita coba di luar Oke, yuk! Wow, wow! 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 Nah udah jadi kayak snake kan tuh Wah ya bener keliatan ya tuh reasinya Betul Gimana kalau kita tanya Profesor Sain Oh iya bener banget ya Bisa begini Emang aku penasaran nih Yaudah yuk langsung aja Profesor Sain Jelasin dong Percobaan tadi terjadi karena adanya hasil reaksi dari beberapa bahan yang digunakan Gula adalah senyawa kimia yang mengandung banyak karbon Ketika gula diberi api Gula akan cepat terbakar dan bereaksi dengan oksigen di udara Sebaliknya reaksi tidak terjadi ketika oksigen tidak mencukupi selama pembakaran Reaksi ini menghasilkan karbon dioksida dan air Di samping itu soda kue terurai pada suhu tinggi dan melepas banyak karbon dioksida Karbon dioksida yang berjumlah tinggi tersebut menyebabkan kurangnya oksigen pada reaksi pembakaran Hal ini membuat beberapa gula terurai menjadi unsur karbon dan membentuk struktur padat Gas karbon dioksida dan uap air ini kemudian mendorong campuran gula dan soda ke atas Sehingga menciptakan busa ringan seperti ular hitam Nah ternyata kayak gitu ya Terima kasih Prof Iya bener terima kasih ya Profesor Nah friends habis ini temenin aku yuk bikin trakarya dari pasir silika Wah kayaknya seru banget nih Oke langsung aja yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!